Oke mas bro semua, jadi kali ini saya ada membeli sebuah ring Ini namanya magic ring, bentuknya seperti ini Ini sebelumnya saya pernah pasang di motor lama saya Di motor supra fit, tenaganya sih Katanya sih bisa menghemat bahan bakar ya Tapi kayaknya kalau untuk menghematan BBM sih gak gitu pengaruh ya Karena di motor aku ini sudah banyak taruh menghemat BBM Tapi kayaknya BBMnya sama-sama aja Tapi katanya bisa meningkat ke performa Jadi di motor saya yang sebelumnya saya udah pasang Itu lumayan terasa sih, sedikit aja sih, secuil lah Jadi kali ini mau tes di motor or new bit street menggunakan ini Oke kita baca dulu brosurnya Ini sekarang kemasannya udah baru ya Dan mungkin kalau kalian mau iseng-iseng mau coba Ini harganya mana ya, ini dia Harganya 120 ribu Nah jadi ini harga segini untuk magic ring Yang katanya bisa meningkat ke performa Dan juga menghemat BBM Jadi kita mungkin menurutnya worth it atau enggak Jadi selanjutnya kita langsung lihat ini ada brosurnya Oh iya dulu sebelum, dulu kan pertama kali aku beli Ini kemasannya gak seperti ini ya Ini kemasan baru Kemasan dulu sih agak polos Gak seperti ini, sekarang lebih keren ya Ada logo Sumitech nya juga Jadi kita langsung lihat Di sini di brosurnya tertulis Bisa, enggak bisa dibaca nih Meningkat ke power Akselerasi dalam 1 detik Hemat BBM 40% Jadi kita langsung coba Apakah betul bisa meningkat akselerasi Di only big strip ini Dan menghemat BBM sehingga 40% Wah kalau misalnya bisa menghemat 40% Saya udah pasang banyak alat untuk menghemat BBM Tapi saya tuh bisa lebih dari 100% plus-plus ya Kalau ditambah alat-alat yang lainnya di motor ini Tapi kita langsung aja coba Katanya sih sudah teruji dan terbuki ya Nah ini memiliki hak patentnya juga Cara pemasangannya cukup mudah Tinggal pasang aja langsung di Silinder headnya Di bagian kenal pot Lalu Ya kurang lebih seperti itu Jadi kita langsung aja pasang Kita unboxing dulu Lihat Bentuknya cukup kecil ya Dicat emas seperti ini Oke langsung kita pasang aja Jadi kan ini ada Bagian cekungnya Cekungnya ini di dalam Jadi seperti ini Masukinnya Tapi kalau begini efeknya apa? Coba kita lihat Efeknya Ini kan? Ini kan seperti ini Lubang yang kecil ini Ini kan teruduk semua Apa? Pengaruh ya? Oke lah Gak masalah Kita coba aja Ini kita lang si Maya coba Semoga Bisa Oke terpasang dengan baik Gak ada kebocoran Kita coba langsung gas sedikit Wow Langsung 16 ya Seperti biasa Kita akan langsung melakukan sesi test ride Di sini Jadi tadi Ketiga perjalanan Ketiga perjalanan pertama kali Saya start motornya Mungkin Terasanya gak begitu signifikan Tapi setidaknya ada terasa sedikit Kurang lebih Hanya 5% Ya kurang lebih Mungkin sama seperti ini ya Sama seperti ketika saya membuat video Pelepasan leheran motor ini Mungkin ada sebagian orang yang gak begitu sensitif Terhadap Mesin kendaraan Atau motornya Akan mengatakan Efeknya itu sama sekali gak ada Ya seperti contoh kecilnya itu Pelepasan leheran itu Ada sebagian Mungkin rata-rata terasa ya Tenaganya itu Lebih ada Dan juga Delay dari Kecepatan 40 ke 50 Atau 50 ke 60 Itu lebih terasa ya Mungkin ada sebagian Sama sekali gak ada terasa Karena memang Efeknya itu sangat-sangat kecil Sama seperti saya menggunakan Magic Ring ini Magic Ring yang saya pakai ini Mungkin Hanya terasa sedikit aja Sama sekali gak begitu signifikan Ya seperti Misalnya langsung sekali gas Langsung bisa Ngacir banget Itu enggak Apalagi kalau misalnya Kalian masih menggunakan Mesin spek bawaan pabrik ya Itu mungkin terasa sedikit Dan mungkin Dan juga untuk Menghematan BBM Katanya kan bisa Menghemat sampai Kurang lebih 40% ya Nah tapi Kita belum tahu ya Apakah bisa Karena selama ini Saya menggunakan Berapa BBM itu Sama sekali gak ada Hemat Saya tes Untuk BBM nya Itu Gak ada Hemat-hematnya Yang penting Tapi kalau untuk Efek motor sih Mungkin ada sedikit Sedikit aja Paling cuma 5% Sampai 10% Gak terlalu signifikan Sama sekali Berbeda Berbeda jika kalian Melakukan Remake di Motor kalian Dan juga Misalnya kan Bertanya tentang Rp120.000 Untuk sebuah ring Kecil seperti ini Apakah worth it Atau enggak Ya sebenarnya sih Tergantung kalian ya Kalau aku beli Karena iseng aja Dulu kan pernah beli juga Jadi ya sekarang Coba beli lagi Iseng-iseng Taruh di motor ini Dan mungkin Ada sebagian dari kalian Mungkin akan komen Seperti ini Daripada beli barang Seperti itu Barang penghemat BBM Mending duitnya Buat beli BBM Ya Bergantung kalian sih Kalau Aku Pakai di motor ini Sebaik iseng-iseng aja Karena dulu pernah pakai Ya efeknya Sedikit aja Lebih Sedikit aja lah Terasanya Jadi Saya coba pakai di motor ini Ya efeknya ada Cuma enggak Tapi kalau untuk Penghematan BBM Menurut aku sih Sama sekali Sama aja sih Tidak ada perbedaannya Dan juga Jika motornya Semangin kencang Seperti motor ini Kan udah free map Jadi Untuk tenaganya Ya Lebih Baik lah Dibandingkan dengan Saat Setelan pabrikan Atau setelan pabrikan Jadi Tenaganya ini Lebih responsif Nah Misalnya kalian lihat Ketika aku gas ya Itu Kalau misalnya Gas kecil aja Itu bisa langsung Muncul indikator ekonya Tapi kalau misalnya Gas seperti sekarang ini Sudah di 86 km per jam Itu biasanya Untuk kecepatan Sebuah segitu Ekonya itu Enggak akan nyala Karena Eko Indikator ekonya itu Akan Denduk Di Kisaran 75 km per jam Ke atas Nah Setelah Di bawah 75 km per jam Itu Mungkin setiap kali Di kecepatan Mungkin dari 0 Sampai ke 75 km Itu Indikator ekonya Nyala terus Karena Yang aku pakai Di sini Itu Aku gasnya itu Sedikit Aku gasnya sedikit aja Tapi Memang Gasnya bisa sampai Segini Nah Seperti yang kalian lihat Di sini Ini sekarang Indikatornya Pasti akan Indikator ekonya Nyala terus Dan juga Kecepatan dari Baternya Meningkat terus Tanpa Adanya Pembukaan Gas yang besar Kecuali Ditanjakan Biasanya Gasnya agak besar Jadi Indikator ekonya Hilang Nah Kalau ini tempat Seperti ini Coba kita lihat Coba kita tes Ini jalannya Tregnya lumayan panjang Kita lihat Nah Biasanya sih Indikatornya Akan nyala terus Kecuali Kalau misalnya Kita buka Gas yang agak Gede Baru dia Nggak begitu Muncul Nah Seperti sekarang Kalau bisa Sudah gas Constan Dia akan muncul Sampai Di 75 km Atas Itu akan Menghilang Nah Bisa dilihat Seperti ini Dan Oh iya Kita Lanjut lagi Topik yang tadi Apakah 120 ribu Worth it Untuk Magic Ring ini Ya Sebenarnya Menurut aku Sih Kalau memang Pemikiran kalian Lebih Lebih Beli Bensin Dibandingkan Beli alat-alat Seperti ini Menurut aku Nggak worth it Karena Untuk Mata Bebelnya Pasti Nggak Begitu Terasa Tapi Saya Nggak Tau Juga Mungkin Di Next Video Saya Coba Test Perhatikan Ketika Sesudah Memakai Sama Sebelum Memakai Magic Ring Kita Akan Hasil Seperti Apa Dan Menurut aku Tapi Akselerasinya Lebih terasa Sedikit Sedikit Lebih Dendang Ya Walaupun Di Video Sebelumnya Harusnya Kalian Sudah Lihat Ya Ketika Pasang Di Kenal Pot Nya Lubang-lubang Kecil Yang Di Di samping-samping Itu Kan Semuanya Ketutup Sama Kenal Pot Aku Lihat Di Video Katanya Itu Untuk Membantu Membantu Gas Block Kembali Lagi Ke Rompak Tapi Yang Kalian Nilai Sendiri Di Video Kali Ini Lihat Seperti Apa Hasilnya Dari Responsibilitas Motor Ini Tapi Jangan Berbatukan Tentu Karena Motor Yang Saya Pak Ini Sudah Saya Remap Jadi Mungkin Akan Berbeda Dengan Bawaan Pabrikan Standard Jadi Seperti Ini Hasilnya Kira-kira Menurutkan Apakah Worth Tidak Atau Enggak Dengan Hasil Yang Seperti Ini Kalian Bisa Langsung Coba Comment Di Bawa Kalau Komentar Kalian Bisa Langsung Bisa Bentuk Facebook Kalian Bisa Mungkin Bisa Merekomendasi Apapun Yang In Kalian Rekomentasikan Menurut Yang Penting Dan Bisa Bagikan Ke Teman Teman Kita Teman Teman Menurut Ya Begitulah Dan Untuk Motor Seperti Ini Biasanya Aku Bawa Kecepatan Masuk Gini Ya Gak Pernah Bawa Sampai Terlalu Bencang Dan Seharusnya Bisa Di video Ini Bisa Menangkap Mungkin Bisa Merasakan Responsibilitas Dan Sebelum Pemakaian Sebelum Penggunaan Remap Atau Anggu remap SU nya Di motor ini Jadi kalian lihat Ini lumayan Terasa sih Kecepatannya Kalau di video saya gak tahu ya Apakah terasa atau enggak Kalau misalnya Terasa kalian bisa komen di kolom komentar Apakah Benar-benar terasa Seperti itu Karena ketika kalian bawa itu Feel nya sangat-sangat berbeda Dan yang pastinya Hanya gas sedikit Udah Ngecang Itu bukan pengaruh Magic Ring Tapi pengaruh Dari Remap SU Dan juga Di motor ini Untuk bagian CVT nya Masih belum saya otak hati Sama sekali Masih pure Bawaan Dari pabrikan Belum pernah saya bongkar juga Dan mungkin Mungkin Beberapa Tahun lagi Atau mungkin Pas saat ada Servis CVT Baru saya bongkar Baru saya ganti Lorernya Dan juga Kita lihat Di next video Apakah akan melakukan Apalagi di motor ini Dan Mungkin kalau misalnya Kalian merasa Video ini penting Kalian bisa langsung Share ke teman-teman kalian Mungkin kalian aja Mereka akan Ingin menggunakan Barang-barang yang Saya pakai disini Di video ini Atau kalian Isang ingin coba Bisa aja Di share Video ini Ke teman-teman kalian Dan juga Jangan lupa Tim Facebook Yang ada di deskripsi Yang mau join Silahkan join aja Tiktoknya Oke Begitu aja Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa